Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini Nanggong Ruk Shui memasuki aula dengan tergesa-gesa Sen Su Bing mengerutkan keningnya dan berkata Ruk Shui, apa yang terjadi? Nanggong Ruk Shui menangis dan berkata Guru, tiga jam yang lalu, lebih dari seratus seniorku Dihabisi oleh para murid di bawah tetua keempat Lu Yi Senior Meng Yi terluka parah dan senior Song Hong telah mati Mendengarkan hal itu, tubuh Tan Yun bergetar Wajahnya penuh kecemasan dan kesedihan Tan Yun ingin bergegas pergi untuk menemui Mumeng Yi Dan membalaskan dendam Song Hong Song Hong adalah salah satu orang yang dianggap saudara oleh Tan Yun Oleh karena itu, Tan Yun merasa sangat sedih Selain itu, Mumeng Yi juga terluka parah Sen Su Bing berkata Ruk Shui, katakan padaku apa yang terjadi Mengapa bisa murid Lu Yi menghabisi Song Hong? Nanggong Ruk Shui menjawab Guru, setengah bulan yang lalu, karena kaki senior Song Hong terluka Dia pergi ke tempat kebun obat berjasa Menggunakan kursi roda Dia ingin mengumpulkan ramuan untuk membuat pil Ketika senior Song Hong dan murid lainnya Mengumpulkan ramuan di kebun obat berjasa Ada murid Lu Yi yang datang Mereka menyukai beberapa ramuan Yang ada di kebun obat berjasa Mereka ingin membeli ramuan itu Kami tidak setuju Dan pada saat itu Senior Song Hong berkata seperti ini Kalian tidak diterima di sini Setelah senior Song Hong mengatakan hal itu Tiba-tiba Murid-murid Lu Yi melesatkan cahaya pedang Karena melihat mereka telah menghabisi senior Song Hong Akhirnya kami bertempur Nanggong Ruk Shui berkata lagi Senior Mumeng Yi Dan Suizian dari divisi 5 jiwa juga ikut bertempur Akibatnya Mereka berdua terluka parah Total 136 murid dari pihak kami telah mati Kejadian ini mengejutkan kepala Tang Dia sekarang berada di kebun obat berjasa Begitu pula tetua keempat Dan dia Ken Hanyong dari divisi penegak hukum Sen Su Bing berkata Lu Yi kamu sangat licik Aku tidak akan membiarkan muridku mati sia-sia Setelah itu Sen Su Bing melihat kembali ke arah Tan Yun Lalu berkata Guru murid ini ingin mengurus masalah ini Kamu tunggulah di sini Tan Yun berkata Su Bing guru ingin mengatakan sesuatu Kamu ambillah benih api suci Nirvana Yang diberikan oleh Tetuade Setelah itu Kamu bisa mengatasi masalahmu Guru akan menemuimu lagi di masa depan Setelah itu Sen Su Bing memberi Tan Yun benih api suci Nirvana Nanggong Ruk Sui kemudian menyadari Bahwa orang yang memakai jubah dingin napas kura-kura Adalah kakek guru Jadi dia membungkuk ke arah Tan Yun Setelah itu Sen Su Bing melirik Tan Yun dengan Enggan Lalu membawa Nanggong Ruk Sui Yang berada di alam jiwa janin tingkat sempurna Menuju kebun obat berjasa Nanggong Ruk Sui Belum dipromosikan ke alam pemurian jiwa tingkat pertama Status dia masih menjadi murid gerbang dalam Tetapi Dia tinggal di gerbang abadi Karena murid langsung dari Sen Su Bing Setelah Sen Su Bing pergi Tan Yun buru-buru melepas jubah dingin napas kura-kura Tan Yun dengan penuh kemarahan Melesat menuju kebun obat berjasa Sejauh 30.000 mil Menggunakan langkah Dewa Hong Meng Kecepatan Tan Yun dua kali lebih cepat daripada pedang terbang Menggunakan langkah Dewa Hong Meng Menguras kekuatan spiritualnya Tetapi Tan Yun tidak peduli Kebun obat berjasa Terletak di tengah wilayah lembah berjasa Di tempat itu Terdapat formasi pengumpulan roh Yang membuat kekuatan spiritual di tempat itu sangat banyak Sehingga tempat itu sangat baik Untuk menanam ramuan Ada banyak jenis ramuan tingkat ketiga Hingga tingkat ke sembilan Yang memiliki berbagai atribut Bahkan ada ramuan berusia ribuan tahun Pada saat ini Ada lebih dari 3.800 murid di bawah Sen Su Bing Yang menangis Mereka melihat ratusan mayat yang tergeletak Sementara Mumengi dan Suezian Yang terluka parah Mereka berdua tidak sadarkan diri Tidak jauh di belakang para murid Ada Lu Yi yang menatap mayat para murid di bawah Sen Su Bing Ekspresi Lu Yi menunjukkan Bahwa dia tidak peduli sama sekali Lu Yi justru bangga Karena murid-muridnya Dapat menghabisi 136 murid Sen Su Bing Tanpa cedera Pada saat ini Selain murid langsung Lu Yi Ada 11.000 murid Lu Yi Yang tiba dan berdiri Di belakang Lu Yi dengan hormat Kejadian ini mengejutkan divisi Pilgerbang abadi Tan Xinying 39 tetua Dan lebih dari 400 diaken semuanya datang Tan Xinying melirik Lu Yi dengan dingin Jika bukan karena guru Lu Yi adalah Kepala Divisi Pilgerbang Suci Tan Xinying pasti sudah menyingkirkan Lu Yi Tan Xinying punya sebuah perhitungan tersendiri Dia ingin mengambil kesempatan ini Untuk menjebak Lu Yi Pada saat yang sama Tan Xinying tahu Bahwa Lu Yi mengincar jabatan miliknya Sebagai Kepala Divisi Pilgerbang abadi Setelah beberapa saat Sen Su Bing dan Nanggong Ruk Sui datang Setelah menatap Lu Yi dengan dingin Sen Su Bing membungku ke arah Tan Xinying dan berkata Kepala seharusnya kamu sudah tahu apa yang terjadi Bawahan ini meminta Sebuah keadilan bagi para murid yang telah tiada Tan Xinying berkata Su Bing jangan khawatir Aku akan menangani masalah ini dengan adil Tan Xinying menatap seorang pria parubaya dan berkata Dia Kenhan Kamu sebagai penanggung jawab Divisi Penegak Hukum harus tahu Bahwa masalah ini disebabkan oleh murid di bawah tetua keempat 89 murid di bawah tetua keempat Tidak hanya menerobos masuk Tetapi juga membuat Song Hong dan ratusan murid lainnya menjadi mati Cepat katakan padaku Apa yang harus dilakukan Hanyong berkata Bawahan mematuhi perintah Hanyong melangkah di sebelah Tan Xinying Lalu menatap semua tetua dan murid Para tetua merasa Bahwa 89 murid di bawah Lu Yi Akan dihukum dengan berat Tentu saja Tan Xinying, Sen Su Bing Dan tetua kelima Chen Sui Yue juga berpikir begitu Di antara semua tetua Hanya Lu Yi yang sangat tenang 89 murid Lu Yi Yang melakukan penyerangan menjadi ketakutan Hanyong berkata Karena aku mewakili Divisi Penegak Hukum Maka aku harus benar-benar adil Kepala Tang baru saja mengatakan Bahwa 89 murid di bawah tetua keempat Tidak hanya menerobos ke kebun obat berjasa Mereka juga menghabisi Song Hong Dan ratusan murid lainnya Di Akan ini tidak setuju Dengan perkataan Kepala Tang Pertama-tama 89 murid itu Memang menerobos ke kebun obat berjasa Tetapi mereka tidak melangkah Kedalam Taman Ramuan Tetapi hanya menunggu di luar Taman Ramuan Oleh karena itu Mereka tidak bersalah Sen Su Bing menjadi marah Dan berkata Dia Ken Han Alasanmu tidak masuk akal Semua orang pasti tahu Kamu memihak pada Lu Yi Chen Sui Yue berkata Hanyong kamu benar-benar tidak tahu malu Apakah kamu tidak takut terkena karma dari langit Tan Sining berkata dengan dingin Dia Ken Han Apa maksudmu Apakah kamu memutar balikan fakta di depan semua orang Mendengarkan kata-kata itu Hanyong melirik Sen Su Bing dan Chen Sui Yue Lalu membungku ke arah Tan Sining dan berkata Kepala Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu Kepala coba pikirkan hal ini Jika seorang murid tidak mengerti tentang sebuah ramuan Murid itu dapat pergi ke murid lainnya Untuk bertanya Atau saling belajar bersama Hal itu bisa membuat semua murid Saling melengkapi kekurangan satu sama lain Apakah Kepala Tang Tetua kelima Dan Tetua berjasa berpikir Jika saling bertanya pada murid lainnya Itu sebuah kesalahan Hanyong berkata lagi Semisal Kepala Tang memang berpikir seperti itu Tetapi para murid dibawa Tetua keempat Belum melangkah masuk ke dalam taman ramuan Mereka tidak bisa dikatakan bersalah Sebaliknya Para murid dibawah Tetua berjasa Mereka mengusir para murid dibawah Tetua keempat Hal ini menyebabkan sebuah masalah Sen Subing berkata dengan kesal Kamu tidak tahu malu Kamu memutar balikan fakta Hanyong berkata Tetua berjasa Kamu mengatakan Bahwa aku memutar balikan fakta Apa kamu memiliki bukti Coba lihatlah Muridmu tanpa alasan mengusir murid tetua keempat Oleh karena itu Muridmulah yang menyebabkan sebuah masalah Sen Subing sangat marah dan berkata Kamu sialan Hanyong berkata Aku tahu setelah kehilangan 130 murid Kamu menjadi sedih Tetapi kamu tidak bisa memfitnaku Kamu adalah seorang tetua berjasa Tetap tidak mampu menghasilkan murid yang hebat Tetua berjasa Kamu membuat para murid menjadi lemah Hanya terkena serangan biasa Sampai membuat mereka mati sia-sia Mendengarkan kata-kata itu Sen Subing gemetar Kemarahan memenuhi hatinya Sen Subing mengeluarkan setegut darah Sen Subing tidak pernah menyangka Bahwa Hanyong Pintar bermain kata-kata Tan Xinying menatap Hanyong dengan dingin Lalu berkata Kepala ini mengakui Bahwa kamu pandai berdebat Tapi bagaimanapun juga Begitu banyak murid yang mati Di bawah tetua berjasa Jangan bilang bahwa hanya Tetua berjasa yang bersalah Tan Xinying berkata lagi Jika kamu bersikeras menangani masalah ini Dengan cara seperti itu Aku akan menghabisimu Setelah itu Aku akan melapor pada Kepala Divisi Pil Gerbang Suci Bahwa kamu melakukan tindakan Yang tidak tahu malu Mendengarkan kata-kata Tan Xinying Hanyong berkata Bawaan ini hanya mengatakan sebuah fakta Mengapa Kepala Tang ingin menghabisiku Bawaan ini akan mengatakan sesuatu Sejak bawahan ini Menjabat menjadi diakan penegak hukum Kepala Divisi Pil Gerbang Suci mengatakan Bahwa hidup dan matiku Hanya dia yang bisa menentukan Jika ada yang berani menghabisiku Maka orang itu tidak akan pernah diampuni Kepala Tang Jika kamu ingin menghabisiku Coba pikirkanlah kembali Tan Xinying tersenyum sinis dan berkata Ya kamu menang Kepala ini benar-benar tidak bisa menghabisimu Tan Xinying diam-diam bertekad Untuk menghabisi Hanyong di masa depan Hanyong mendengus dengan dingin dan berkata Karena 89 murid di bawah tetua keempat Juga terlibat dalam masalah ini Aku memutuskan Bahwa 89 murid itu Akan menghadapi para murid tetua berjasa Dalam pertempuran hidup dan mati Hanyong menatap Luyi dan berkata Tetua keempat Bagaimana menurutmu Luyi memandang Xinying lalu berkata Tetua berjasa Bagaimanapun juga Muridku telah menghabisi muridmu Untuk melampiaskan kebencianmu Kamu dapat memilih 89 muridmu Dan bertarung melawan 89 muridku Jika muridmu menghabisi muridku Aku tidak akan membalas dendam Sen Su Bing menunjuk tangannya ke arah Hanyong dan Luyi Lalu berkata Kalian berdua bekerja sama Satu sama lain Dengan cara yang memalukan Menindas para muridku Luyi tertawa dan berkata Sen Su Bing Aku tidak menindas muridmu Jadi bagaimana Apakah kamu setuju atau tidak Tepat ketika Sen Su Bing ingin menolak Tiba-tiba Sebuah suara terdengar Luyi Jangan menindas orang lain Tetua berjasa Murid ini harus bertarung Murid ini akan menghabisi mereka semua Gimana teman-teman Episode kali ini Semakin seru bukan Buat kalian Yang masih penasaran sama Kanjutannya Langsung saja ya Subrek channel Bang Teo ini Terima kasih Sampai jumpa